Baik, terima kasih waktunya Pak Tovik. Baik, semoga screen saya sudah terlihat ya. Sudah terlihat Mbak Maka? Oke, terima kasih lagi waktunya rekan-rekan di pagi ini telah partisipasi di acara SAP Modernization on AWS bersama Metrodata. Di hari ini saya Megha Fadila sebagai Public Sector Solutions Architect di AWS Indonesia dan juga rekan saya Pak Geni Yustiadi sebagai SAP Cloud Architect dari AWS Professional Services akan share sedikit tentang apa itu AWS dan apa sih keuntungannya menjalankan SAP di AWS. Jadi pertama kita lihat dulu tentang overview AWS dan juga Cloud Services. Mungkin rekan-rekan sudah sangat sering mendengar tentang Cloud Computing atau bahkan telah bereksperience dengan berbagai macam service Cloud Computing. Tapi pengertian Cloud Computing yang ingin kita tekankan di AWS adalah Cloud Computing itu pengadaan IT resource secara on demand, jadi sesuai kebutuhan. Dan juga tanpa biaya upfront atau long term contract dan di mana biayanya adalah pay as you go, jadi sesuai pemakaian. Nah bedanya dengan traditional infrastructure, kita bisa bayangkan bahwa di traditional infrastructure itu pastinya banyak equipment yang dibutuhkan mulai dari server, storage, bahkan device-device lainnya dan kabel-kabel lainnya yang harus di-maintain. Dan pasti kita familiar banget bahwa server dan device-device ini akan menjadi obsolete atau sudah tidak cocok lagi untuk kebutuhan kita. Dan dengan ini banyak juga resource dan administration yang dibutuhkan, mulai dari step pengadaan, hingga maintenance, hingga mengexpire device-device tadi. Dan biasanya ini membutuhkan kontrak-kontrak yang sifatnya jangka panjang, misal untuk sewa lokasinya atau sewa beberapa hardware-nya. Dan dari sini biaya investasinya pun bisa menjadi sangat tinggi, walaupun kebutuhan kita yang berubah mungkin tidak lagi dipadai atau dipenuhi oleh infrastructure yang kita telah adakan sebelumnya. Nah, jadi bagaimana cloud computing ini bisa membantu? Pertama, tadi kita telah lihat ya konsepnya pay as you go, atau apapun yang kita gunakan, kita bayarnya mengikuti yang tadi. Contoh, ketika kita menggunakan suatu virtual server dan hanya digunakan selama 5 jam, lalu kita matikan. Artinya kita tidak membayar lagi setelah itu, hanya ketika durasi pemakaian, 5 jam. Sama mungkin rekan-rekan kalau mau berpergian tapi tidak ada kendaraan, kan nggak mungkin ya beli kendaraan dulu gitu. Paling lebih simple kita bisa pakai gojek, pakai grab, itu bisa menjadi lebih simple dan cepat. Jadi itu membuat yang namanya improving time to market dan agility. Ketika perusahaan rekan-rekan ingin membuat service baru, produk atau inovasi baru, kita membutuhkan misal server baru dengan konfigurasi yang tidak ada sebelumnya. Ini bisa diadakan secara instan, karena tidak ada lagi waktu-waktu pengadaan hardware yang biasanya bisa membutuhkan beberapa minggu maupun berbulan-bulan. Dengan ini kita juga bisa memudahkan scaling up dan down. Misal rekan-rekan punya aplikasi yang sangat, peaknya sangat tinggi ketika masa-masa liburan. Nah ini masa-masa natal, tahun baru, mungkin server kapasitinya dibutuhkan sangat tinggi. Tapi di hari-hari lain tidak lagi sangat tinggi. Dengan sistem cloud, kita bisa secara mudah scaling up dan down tanpa harus menginvestasi ke infrastruktur secara besar di awal. Dan hal-hal ini bisa kita manage, kita konfigurasi secara self-service melalui internet. Nah AWS sendiri adalah cloud provider yang highly reliable, terpercaya, dan scalable, dan juga dengan cost yang rendah. Kita telah bekerja dengan lebih dari jutaan bisnis di 190 negara di dunia. Dan berdasarkan analisa Gartner Magic Quadrant, ya third party analis, AWS telah ditunjuk sebagai cloud leader selama 11 tahun berturut-turut untuk cloud infrastructure dan platform services. Dan AWS juga selalu ada di paling ujung kanan atas, di mana artinya kita memiliki ability to execute yang tinggi dan juga vision yang tinggi. Tadi Pak Tofik sudah menyentuh sedikit bahwa di AWS itu bukan hanya masalah virtual server atau storage, tapi juga berbagai macam capability lainnya. Nah misal analytics, mulai dari big data, data warehousing, data visualization, hingga mungkin teknologi-teknologi baru seperti blockchain, machine learning, IoT, itu tersedia di AWS dan bisa digunakan oleh customer dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi SAP. Nah kalau kita ngomong tentang infrastructure, kita pastinya ingin mengetahui bagaimana sih sistem infrastructure di AWS. Di AWS kita memiliki konsep yang namanya region. Dan di dalam satu region ada beberapa availability zone. Nanti kita lihat lebih lanjut. Sekarang AWS telah memiliki 77 availability zone dalam 24 geographic region di dunia. Jadi AWS region sendiri itu adalah satu titik di peta gitu ya, bisa kita umpamakan seperti itu. Nah tapi apakah artinya satu region itu satu data center? Nah itu bukan. Jadi di satu titik, di satu region, kita memiliki beberapa availability zone. Jadi availability zone ini terkoneksi satu sama lain dengan network yang high throughput untuk menjaga latensinya. Nah di dalam availability zone ini apakah artinya satu data center? Itu juga masih bukan. Di dalam satu zona ini masih ada beberapa data center juga. Dan ini banyak redundancy-nya mulai dari power, networking, connectivity, dan ini di house di fasilitas yang terpisah. Jadi ini di mana kita bisa memberikan reliability untuk customer-customer kita. Salah satu hal lagi yang selalu ditanyakan customer, apalagi perusahaan-perusahaan seperti rekan-rekan, adalah security. Karena memang ini sangat penting untuk semua perusahaan. Di AWS kita menggunakan model security yang sangat familiar. Seperti di infrastructure sebelumnya. Jadi ada layer-layer security yang biasa kita ikuti. Dan kita pun telah memenuhi requirement dari berbagai macam customer. Jadi berbagai macam sektor dan berbagai negara. Dan mereka kadang memiliki requirement yang sangat tinggi. Contoh rekan-rekan mungkin sudah pernah mendengar ya perusahaan seperti NASA. Atau yang sekarang sering kita dengar mungkin Pfizer gitu ya yang telah mengembangkan vaksinasi. Pastinya data yang mereka proses ini sangat confidential dan juga requirement-nya sangat tinggi. Dan mereka mempercayakan AWS untuk kebutuhan security mereka. Nah di AWS bukan berarti security fiturnya itu hanya tersedia untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ini ya. Tetapi fitur tadi akan tersedia untuk semua customer kita. Mulai dari perusahaan yang kecil, yang sangat besar, perusahaan yang bergerak di health industry maupun di industri lainnya itu tersedia. Jadi setiap customer bisa mendapatkan benefit dari fitur-fitur security tadi. Nah tadi kita telah melihat sekilas tentang apa itu cloud computing dan AWS. Sekarang kita ingin melihat bagaimana sih partnership SAP dengan AWS. Jadi AWS sendiri ini telah bekerjasama dengan SAP sejak tahun 2008. Nah jadi sudah 13 tahun, di mana awalnya 2008 itu kerjasamanya adalah SAP mulai menggunakan AWS untuk workload-workload internal mereka. Nah lalu pada tahun 2011, AWS banyak diminta oleh customer AWS gitu ya. Kita ingin menjalankan SAP di AWS. Bagaimana untuk memastikan bahwa infrastructure AWS itu memang certified ya untuk production workload agar mendapatkan SAP support. Nah akhirnya di tahun 2011, AWS dan SAP pun bekerjasama untuk membuat certification ya atau infrastructure yang telah certified untuk menjalankan SAP production workload. Dan ini adalah cloud infrastructure pertama yang disertify oleh SAP. Dan setelah itu kita banyak partnership dan progres atau innovation lainnya. Dan mungkin kita bisa summarize beberapa yang sering digunakan oleh customer. Pertama adalah tipe-tipe EC2 instance yang tersedia. EC2 instance ini adalah service AWS yang berkaitan dengan virtual server. Jadi kita menyediakan berbagai macam ukuran dan tipe virtual server untuk menjalankan SAP. Mulai dari yang hanya beberapa ratus gigabyte ROM-nya hingga puluhan terabyte itu tersedia di AWS. Dan juga kita menyediakan berbagai macam tipe prosesor. Dan pastinya ketika kita berbicara tentang compute, storage juga sangat penting. Kita menyediakan berbagai macam tipe storage. Salah satunya adalah block storage atau EBS. Dan di satu service ini juga tersedia beberapa konfigurasi yang bisa digunakan. Misal yang general, yang SSD biasa maupun yang IOPS-nya optimize. Itu bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Kita juga menyediakan service Amazon Upflow di mana kita bisa mengintegrasikan data dari SAP ke service-service AWS lainnya. Misal untuk analisa data warehousing atau visualization. Dan ketika kita menjalankan SAP di AWS, ada beberapa fitur yang akan membantu juga. Salah satunya adalah CloudWatch Application Insights. Jadi ini untuk monitoring performa aplikasi SAP HANA dan service-service yang berjalan di EC2 instance kita. Dan juga yang namanya AWS Launch Wizard. Jadi di sini akan diguide oleh AWS Launch Wizard untuk menginstall atau mendeploy satu aplikasi atau SAP HANA baru di AWS. Jadi kita bisa memilih berbagai macam konfigurasi, mulai dari capability DevOps, konfigurasi seperti high availability, dan juga men-support beberapa operating system. Nah, ketika menggunakan SAP di AWS, kita juga menyediakan tools yang namanya AWS Back-In Agent. Ini biasanya digunakan untuk membackup SAP HANA database kita. Dan ini adalah tools yang juga telah disertifai oleh SAP. Jadi di sini backupnya tidak lagi kita simpan di dalam hard disk atau block storage, tapi akan kita simpan di service AWS yang namanya S3. Di mana biayanya bisa lebih murah dan kita pun bisa meng-optimize biaya. Nah, selain itu kita menyediakan yang namanya well-architected lens for SAP. Jadi di sini adalah best practices ketika menjalankan SAP di AWS. Dan sebentar lagi kita akan merilis SAP on AWS certification dari AWS sendiri. Jadi di sini kita untuk memvalidasi skill-skill tentang architecting, migrating, dan juga memanage workload SAP di AWS. Nah, tadi kita telah lihat bahwa AWS adalah leader di cloud infrastructure selama 11 tahun berturut-turut. Di analisa lainnya dari ISG, analisa ISG provider lens, AWS juga ditunjuk sebagai leader untuk public cloud yang men-support SAP HANA infrastructure. Selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kenapa sih SAP di AWS itu berbeda dengan infrastruktur lainnya? Kita bisa kategorikan benefit-nya dalam 4 tipe. Speed, scalability, security, dan resiliency, dan juga flexibility. Oke, mari kita lihat setiap benefit tadi. Pertama adalah security dan resiliency. Kita tahu bahwa aplikasi SAP ini biasanya mission critical dan sangat penting untuk perusahaan kita. Jadi kita pasti tidak mau ya ada downtime atau error-error lainnya. Dan karena itu AWS telah menyediakan berbagai macam services yang bisa digunakan untuk ini. Mulai dari security, dari sisi network, sisi web application. Kita juga menyediakan service-service seperti DevOps dan monitoring untuk memastikan bahwa performa aplikasi kita selalu baik. Dan selain itu AWS juga telah comply dengan berbagai macam certification di berbagai industri dan negara. Dan juga certification yang sifatnya common yang memang untuk provider teknologi atau cloud services. Seperti SOC, beberapa ISO untuk cloud, dan lainnya. Tadi kita juga lihat bahwa di AWS sistemnya itu satu region ada beberapa availability zone. Nah, ini sangat membantu untuk customers ketika menjalankan aplikasi di AWS. Karena pertama mereka bisa menggunakan sistem high availability. Di mana mereka bisa mendeploy aplikasi di dua availability zone secara bersamaan. Jadi ketika ada satu availability zone yang terkena dampak, misal dampak-dampak natural, gitu ya. Aplikasi tersebut masih tetap available karena masih berjalan di availability zone yang terpisah. Dan dengan ini pun kita bisa membuat sifat misalnya auto recovery, gitu ya. Dengan menggunakan cloud watch yang monitoring tadi. Jadi secara otomatis dia akan membuat server baru maupun tadi optimized high availability. Jadi mungkin di zona keduanya server HANA kita hanya dibikin lebih kecil gitu ya dibanding HANA yang production. Baru nanti ketika ada masalah down misal di primary instance-nya, kita bisa secara mudah membesarkan secondary instance-nya. Atau kita bisa bikin full HA atau DR, gitu. Jadi kita juga bisa membuat DR site selain di availability zone yang berbeda maupun di region yang berbeda. Nah kedua adalah speed. Kita tadi lihat bahwa di AWS pengadaan infrastructure itu secara instan. Tidak lagi menunggu pengadaan yang waktunya berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini bisa sangat membantu mempercepat proses migrasi maupun development aplikasi-aplikasi baru. Selain dari sisi pengadaan tadi, di AWS pun kita selalu berinovasi untuk membuat fitur-fitur baru untuk membantu customer. Salah satunya adalah AWS quick start atau tadi AWS launch wizard. Di mana kita bisa mendeploy berbagai macam aplikasi atau aplikasi SAP atau SAP HANA dengan konfigurasi yang diinginkan di AWS hanya dengan beberapa klik. Kita menyediakan berbagai macam ukuran virtual server atau EC2 yang certified untuk menjalankan service SAP HANA mulai dari sifat yang scale up maupun yang scale out. Selain dari virtual server, tadi kita juga lihat ya bahwa kita ada service Amazon CloudWatch yang membantu untuk monitoring, utilization, dan performa service kita. Dan juga berbagai macam storage option. Mulai dari block storage, file storage, dan juga object. Dan ketiga storage ini sangat scalable, jadi bisa sangat mudah kita besarkan maupun kecilkan sesuai kebutuhan. Keempat adalah flexibility. Berbagai macam perusahaan sedang di step-step berbeda ya di proses SAP mereka. Jadi mungkin mereka menggunakan aplikasi yang berbeda dan dengan database yang berbeda juga. Di AWS kita bisa men-support berbagai macam aplikasi dan database ini. Dan selain itu kita bisa mengintegrasikannya ke emerging technology. Seperti EMR, MapReduce, Data Warehousing, Streaming, Machine Learning, dan IoT. Baik, tadi kita telah melihat sekilas tentang apa itu AWS dan juga tentang SAP di AWS. Nah, untuk melihat lebih detail tentang bagaimana AWS bisa membantu perusahaan rekan-rekan untuk modernisasi SAP, saya akan mempersilahkan Pak Gini Yustiadi sebagai SAP Cloud Architect dari AWS Professional Services untuk menjelaskan topik ini lebih lanjut. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Megah. Selamat pagi rekan-rekan. Ya, perkenalkan nama saya Gini Yustiadi. Saya dari Professional Services. Tadi hal-hal yang sudah dijelaskan sama Mbak Megah mengenai AWS Infrastructure, kemudian SAP on AWS seperti apa, itu mungkin akan menimbulkan pertanyaan buat rekan-rekan di sini. Oke, infrastrukturnya baru-baru bagus, AWS Services-nya sudah lengkap, gitu ya. Terus, apa benefit-nya buat customer kalau mereka memigrate atau merunning SAP workload on AWS? Nah, timbul pertanyaan seperti itu. Nah, ini mungkin saya sekedar share. Mungkin dari AWS bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Boleh next, Mbak Megah? Oke, jadi tadi ada lembaga survei dari ISG yang sudah melakukan survei terhadap AWS 11 tahun berturut-turut, jadi top leader untuk cloud provider. Di IDG juga melakukan survei terhadap customer-customer SAP yang sudah menjalankan workload-nya selama kurang lebih 1-2 tahun. Jadi, apa sih sebenarnya yang didapat dari setelah mereka memigrate SAP workload ke AWS? Jadi, di sini ada list of items, alasannya kenapa, benefit apa yang customer dapat. Yaitu pertama, of course, cost saving, gitu ya. Ini paling diminati atau paling di, jadi top priority ketika customer memilih untuk memigrate SAP workload mereka ke AWS, gitu ya. Tapi, kalau setelah cost, apalagi sih yang penting, gitu. Jadi, ada yang digarisbawahi di warna hijau di sini, ini adalah yang, apa ya, yang faktor-faktor yang lebih menarik daripada sekedar hanya cost. Jadi, ada improve efficiency, increase innovation. Nah, itu yang innovation kayak tadi, AWS commitment-nya cukup tinggi terhadap SAP workload, yaitu dengan ada roadmap yang jelas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, sorry, 2021, gitu ya. Sudah melakukan innovation yang sangat, apa namanya, inovatif terhadap SAP workload. Ada AWS Back-in, kemudian ada AWS Architect Lens, kemudian ada mengeluarkan juga EC2 yang certified untuk SAP workload, yang dengan menggunakan Ice Lake processor, gitu ya. Jadi, innovation-nya tetap akan terus berlanjut, tidak akan stop di situ. Jadi, kita, AWS mempunyai commitment yang cukup tinggi terhadap SAP workload. Kemudian ada improve data availability, jadi uptime. Tadi yang Mbak Mika juga cerita infrastrukturnya AWS itu, jadi ada region, kemudian ada availability zone. Nah, itu meng-cover availability atau uptime yang cukup tinggi, gitu ya. Kalau di on-prem mungkin ada banyak hal yang mempengaruhi uptime, tapi kalau di AWS jauh lebih termanage ya uptime-nya. Nah, yang ke sebelumnya yang terakhir itu adalah improve customer experience. Jadi, dari inovasi yang bisa dilakukan ketika running SAP on AWS, customer juga akan mendapatkan customer experience yang berbeda. Jadi, hal-hal yang menarik nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada faster time to market. Kenapa sih faster time to market? Ya, kalau dulunya install SAP itu, it takes mungkin 2-1 bulan misalnya gitu ya. Tapi dengan SAP on AWS, dengan tadi yang Mbak Mika coba jelaskan, yang launch wizard untuk for SAP, itu menginstall SAP S4 HANA dengan configuration high availability, artinya ada clustering, ada replications untuk SAP HANA-nya, itu only took around 2 hours untuk complete. Jadi, itu akan hemat waktu ya. Jadi, untuk deployment project atau greenfield project SAP akan jauh lebih cepat. Kalau ditanya gitu, oke menarik nih. Saya pengen nih, apa namanya, mencoba AWS gitu. Jadi, nggak harus migrate seluruhnya ke AWS. Kalau memang belum yakin, it's okay gitu ya. Karena AWS salah satu leadership principle-nya adalah earn trust. Jadi, nggak apa-apa, customer kalau memang nggak trust 100% running SAP on AWS, boleh start dari yang small. Artinya, contoh misalnya dari yang paling kiri di sini, ada archiving atau file share atau backup replication. Jadi, ada beberapa services di AWS yang bisa diintegrate dengan on-prem data center atau mungkin dengan cloud provider lain gitu ya. Contoh kalau bapak pengen hal yang simple, contoh archiving, mungkin backup replication gitu ya. Mau taruh backup replication yang dulu tape. Kalau bapak backup sistem atau rekan-rekan di sini backup SAP system, kemudian taruh di tape, terus taruh di outside gitu ya. Mungkin taruh di bank, mungkin taruh di data center lain. Ini juga bisa dilakukan taruh di cloud gitu ya. Taruh di cloud, itu juga bisa. Jadi, hybrid cloud. Jadi, integrasi antara AWS dengan on-prem juga bisa. Jadi, start dari small gitu. Kemudian boleh coba yang lebih lebar skopnya, yaitu disaster recovery. Jadi, AWS tidak hanya menyediakan services untuk running SAP production workload saja atau non-production, tapi bisa dijadikan sebagai disaster recovery. Yang dulu mungkin primary-nya ada di Surabaya, atau mungkin ada di Jakarta, terus kemudian data center yang DR-nya ada di Jakarta ataupun di Surabaya. Nah, sekarang untuk lebih amannya taruh di cloud. untuk biaya yang jauh lebih murah. Yang cost-nya bisa lebih hemat daripada co-location untuk DR side. Nah, itu juga bisa jadi seopsi. Jadi, on-prem primary-nya kemudian di migrate, sorry, di setting up DR-nya di cloud atau di AWS. Kemudian, innovation scenario. Ini kayak gimana nih? Contoh misalnya mau bikin data lake. Mau ekstrak data, SAP system di on-prem, kemudian taruh di AWS S3 misalnya gitu untuk dilakukan forecasting. Jadi, ada service yang namanya AWS Forecast misalnya. Ataupun AWS machine learning misalnya gitu ya. Jadi, itu juga dimungkinkan. Jadi, tidak hanya harus migrate semuanya ke AWS workload-nya, atau jalan bisa hybrid. Dan selanjutnya, jadi migrating less critical system, sampai nanti kalau sudah betul-betul percaya dengan AWS, masalah security, kemudian uptime, gitu ya, availability, dan lain sebagainya, nanti baru bisa at the end migrate productions workload-nya. Next, Pak Mika. Oke. Jadi, kalau tadi bicara mengenai benefit running SAP on AWS, jadi di sini ada tiga aspek yang menarik gitu ya. Jadi, di operational excellence atau operational. Jadi, ini adalah ketika customer memigrate SAP on AWS, entah itu greenfield atau migration gitu ya, sama-sama nanti akan at the end, at the end nanti akan ada tiga fase yang yellow line ini. Jadi, ada improved resilience, ada cost reductions, new capabilities. Jadi, nanti akan mendapatkan ketiga benefit ini. Dengan apa? dengan nanti akan saya coba jelaskan di next selanjutnya. Yang pertama, cost gitu ya. Kok cost-nya bisa lebih murah gitu ya? Selain infrastrukturnya, juga ada overhead dari people ataupun resource gitu ya, personal gitu ya. Jadi, kalau di on-prem gitu ya, keep the lights on. Artinya, semua personal akan spend waktunya untuk membuat sistem itu tetap jalan. Jadi, mereka tidak sempat untuk melakukan innovation. Sedangkan kalau di AWS gitu ya, nah, waktu yang dilakukan untuk personal tersebut itu bisa dilakukan, bisa lebih fokus ke inovasi. Daripada mengurusin sistemnya supaya bisa tetap jalan. Nah, ini salah satu kenapa cost menjadi lebih important. Jadi, personal dari rekan-rekan atau perusahaan di rekan-rekan bekerja itu jauh lebih bisa berinovasi atau bisa mengerjakan hal lain daripada hanya menjaga, keep the system untuk tetap jalan. Next, Mbak Mega. Iya, ini salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh operating model ketika Bapak terekan-rekan di sini menjalankan SAP on AWS di Cloud AWS. Jadi, yang merah di sini, box yang merah di sini, itu adalah additional. Kalau di on-prem, ini tidak ada sebenarnya. Jadi, kotak merah di sini tidak ada. Di mana, Bapak hanya mempunyai, apa namanya, infrastructure, kemudian application. Jadi, tidak ada yang namanya SAP DevOps atau automation. Nah, di automation di sini, ada yang sudah pre-built in. Artinya, SAP sudah punya template gitu ya, yang bisa di aplikasikan ke customer-customer yang menjalankan SAP on AWS. Contoh, tadi ada launch wizard for SAP. Untuk SAP deployment gitu ya. Itu free of charge. Jadi, itu free. Jadi, customer akan tidak dikenakan biaya untuk menggunakan AWS launch wizard, tapi yang di-charge hanya infrastructure layer-nya. Jadi, seperti EC2, EBS gitu ya, atau virtualization-nya, kemudian storage-nya. Itu yang akan nanti di-charge ke customer. Tapi, untuk menggunakan AWS launch wizard sendiri, itu tidak dikenakan charge. Kemudian ada SAP start and stop. Kalau dulu, misalnya, tradisionalnya di on-prem, kalau mau stop and start, misalnya weekend gitu, atau malam gitu, harus manual, ditungguin sampai jamnya, kemudian di-shutdown, login, VPN, atau dari rumah, misalnya gitu, VPN. Kemudian, kalau ini, SAP start and stop, kalau di AWS, bisa dilakukan otomasi. bisa dilakukan melalui kayak background job, atau mungkin scheduler gitu ya, atau bisa melalui dengan Slack. Jadi, seperti apa namanya, kayak WA gitu, kayak WhatsApp gitu ya, perintahkan untuk shutdown ini. Atau mungkin transport. Ketika weekend gitu, lagi pada jalan-jalan, engineer-nya, kemudian ada transport yang urgent gitu ya, harus naik ke production. itu juga bisa dilakukan otomatisasi, dengan menggunakan berbagai macam feature, contohnya seperti WhatsApp Messenger, ataupun Slack Messenger gitu ya. Kemudian ada sistem refresh, ini juga sering nih. Sistem refresh, biasanya makan waktu yang cukup lama, 5 hari, sampai prosesnya selesai. Tapi ketika di AWS, ini bisa dilakukan otomatisasi. Contoh misalnya, di salah satu customer, ada yang selalu melakukan annual recovery test. Jadi, benar nggak sih backup saya itu bisa di-restore? Saya udah backup nih setiap hari gitu, misalnya atau setiap minggu. Itu bisa nggak di-restore? Itu juga bisa di-otomatisasi. Jadi, tidak perlu engineer ataupun tim dari rekan-rekan di sini melakukan manually. Cari backup-nya, kemudian restore ke sistemnya, install operating system, kemudian lain sebagainya. Itu tidak perlu dilakukan itu. Jadi, otomatisasi, single click, dengan input parameter, misalnya contoh SID, di single click, dia akan jalan otomatis di belakang. Sampai sistemnya selesai up and running. Kemudian, SAP auto-scaling. Ini sering sekali, sering sekali, SAP customer ini kena masalah terhadap server sizing. SAP sizing-nya. Jadi, kadang di sizing untuk 100 ribu subs number. Tapi begitu in real-nya, ternyata kurang 100 ribu. Nah, kalau di on-prem, berarti kan harus ada procurement server lagi dan lain sebagainya lama. Kalau di AWS, ini bisa dilakukan auto-scaling. Artinya, bisa otomatik. Tadi Mbak Amiga juga bisa dijelaskan, cuma workload-nya yang tinggi, cuma hanya di tanggal 25 pas tutup buku. Atau akhir tahun. Atau pas gajian, waktunya gajian, misalnya gitu ya. Itu bisa auto-scaling. Ketika resource-nya tidak cukup, dia bisa otomatik, dia akan build resource lagi untuk menampung workload-nya. Nanti setelah semuanya menurun, workload-nya menurun, dia akan otomatik, dia stop. Nah, customer hanya di charge untuk infrastruktur yang tadi digunakan selama beberapa jam atau beberapa hari tersebut. Setelah itu, dia akan kembali seperti sebelumnya. jadi cost-nya bisa terkontrol. Jadi bisa dihitung juga cost-nya. Jadi di depan kita bisa dihitung, oh, kira-kira kalau saya running SAP on AWS, cost-nya yang harus saya keluarkan adalah sekian setiap bulan. Jadi tidak ada cost yang tiba-tiba naiknya tinggi, double gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang menarik ini, customer specific. Jadi, customer boleh request. Boleh request feature-feature automation apa yang mau dilakukan. Contohnya seperti tadi, extraction data. Misalnya, saya mau extract dari SAP, saya mau kirim ke sini, saya mau kirim ke sini, dan saya kumpulkan di sini. Itu bisa di-automatic. Automatic dengan menggunakan AWS services. Next. di sini juga automation yang sudah di-build oleh AWS. Jadi selain yang custom, specific, di sini automation yang sudah ada. Jadi contoh AWS backup for SAP, itu tadi buat SAP HANA, AWS Backin, running backup-nya itu tidak usah khawatir, itu jauh lebih cepat dari bapak rekan-rekan di sini backup ke disk ataupun ke tape. jauh lebih cepat. S3 akan jauh lebih cepat. Dan murah. S3 akan jauh lebih murah. Ketimbang bapak memaintain backup itu di tape ataupun di disk local atau storage system di on-prem. Dan ini juga bisa diintegrasikan dengan beberapa database lain. Contoh misalnya Oracle. Kita juga punya AWS backup untuk Oracle. Dan AWS backup ini bisa mem-backup operating system dan storage yang dipakai untuk apa namanya untuk menjalankan EC2 instance ataupun virtual server-nya. Kemudian ada launch wizard tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mega. Quick start itu adalah produk lamanya dari launch wizard. Ada auto scaling tadi yang saya jelaskan. Ketika dia workload-nya tinggi, dia akan tambahkan satu application server baru secara otomatik begitu selesai. Nanti dia akan turunkan lagi. Tidak ada administrator intervention untuk melakukan penambahan resource. jadi ini otomatik. Terus ada auto start up, start down. Next. Jadi reduce lead time. Jadi ketika melakukan automation atau modernisasi SAP on AWS itu akan sangat-sangat meredus berbagai macam timeline, project timeline. Contoh misalnya kayak tadi saya cerita untuk implementasi greenfield, mungkin kalau di on-prem itu mungkin bisa waktunya kurang lebih sampai 2 bulan, 3 bulan. Tapi ketika di AWS itu bisa only a few weeks. Karena untuk install SAP-nya saja itu it doesn't take longer time. Kayak di on-prem dengan menggunakan launch wizard itu hanya mungkin satu hari juga sudah lebih-lebih. Ini sangat-sangat membantu dalam project ke greenfield ataupun migration. Ketika migration juga harusnya kalau migration dari on-prem ke on-prem misalnya gitu itu kan butuh waktu yang cukup lama karena harus set up target systemnya. Tapi di AWS mau set up target system gampang cuma pakai alone wizard saja dalam waktu 2 jam sistemnya ready. Tinggal direplikasi sudah selesai. Jadi migration juga akan jauh lebih cepat. Next. launch wizard di sini tidak hanya berlaku untuk yang single deployment termasuk high availability jadi cluster. Kalau dulu butuh orang yang jago apa namanya clustering ini AWS sudah taking care jadi di sini ada perbedaannya ketika deploy dengan menggunakan launch wizard dengan deploy manual di sini ada perbedaannya. Ketika infrastructure itu akan di on-prem infrastructure team akan bekerja dari layer hardware setup sampai dengan software install atau create file system dan lain sebagainya. sedangkan di AWS itu launch wizard akan lakukan hal itu semua. Jadi provisioning EC2-nya kemudian storage-nya create a VPC dan lain sebagainya akan di create automatically. Jadi yang menarik di AWS ini adalah semua services ataupun infrastructure itu adalah infrastructure as a code. Jadi kita bisa lakukan banyak hal. Kalau dulu kita harus login ke misalnya contoh IBM storage kita harus login ke IBM storage harus create Loon assign ke server-nya kemudian dari server-nya baru kita create file system-nya dan lain sebagainya. Kalau di AWS ini bisa dilakukan dengan code. Jadi kenapa bisa di automation karena semuanya based on code infrastructure as a code. Jadi kita tulis saja codenya mau ngapain kita mau deploy apa mau install apa mau create atau backup restore atau lain sebagainya itu bisa dilakukan secara automatically dengan menggunakan infrastructure as a code. Next ini tadi saya bilang jadi di launch wizard itu tidak hanya single ataupun single instant deployment yaitu satu server ada tiga komponen tapi di launch wizard juga kita bisa set up untuk high availability di mana dia nanti deployment akan dibagi ke berbeda availability zone jadi benar-benar uptime-nya akan sangat terjaga next Mbak Mega oke ini jadi ini yang sudah ada sudah ada tinggal digunakan oleh customer AWS gitu ya untuk apa namanya automatisasi SAP workload jadi ini part of the SAP modernization gitu ya part of SAP modernization jadi ada serverless system copy for SAP yang tadi saya bilang system refresh system copy gitu ya ada lagi juga monitoring gitu ya tadi Mbak Mega sempat menjelaskan mengenai application insight untuk SAP HANA jadi rekan-rekan disini tidak perlu login ke HANA Studio untuk melakukan monitoring SAP HANA ini cukup tinggal login ke AWS console dan bisa lihat dari application insight jadi seperti kayak di CloudWatch jadi ada monitoring tool sendiri untuk memonitor SAP HANA begitu juga memonitoring SAP jadi di AWS juga ada serverless SAP monitoring dimana itu free sebenarnya free yang digunakan adalah yang di charge ke customer adalah ketika customer menggunakan serverless-nya tadi atau lambda kalau kita sebut serverless di AWS ada lambda yang di charge adalah itu jadi tidak di charge untuk penggunaan tools-nya tapi digunakan yang di charge adalah untuk penggunaan services-nya next Mbak Mega oke jadi ini ini adalah contoh tadi tadi ada kotak orange ketika ada customer yang meminta spesifik skenario untuk dijadikan otomatis contoh misalnya ada rekan-rekan disini saya ingin monitor sertifikat HTTPS sertifikat ini penting banget kenapa? karena kalau ketika dia expire dan tidak di renew itu akan menyebabkan kerugian misalnya interface ke bank akan menjadi failed atau mungkin interface ke vendor-vendor atau customer akan jadi failed juga caranya gimana? itu juga bisa request jadi AWS punya professional services yang bisa bekerja sama dengan partner SAP atau partner AWS jadi tidak harus customer request dari klik AWS tapi bisa melalui partner AWS ini adalah contoh skenario kalau misalnya ada customer spesifik ke request otomatisasi nanti ini adalah walkthroughnya jadi caranya seperti apa jadi kita set objektifnya kemudian sampai dengan deploy solutionnya di accountnya customer gitu next Mamega oke tadi gambarnya Mamega juga sudah ada yang circle gini juga yang ada secure dan lain sebagainya kalau ini lebih ke apa ya suksesnya ketika migrate SAP atau implementasi deployment SAP AWS jadi ada on value ada on plan ada on budget jadi cost ya budget cost value sama plan atau time jadi kalau cost of course ini bisa jadi solusi untuk reduce cost kenapa contoh misalnya tadi contoh yang paling simple adalah backup gitu ya untuk memaintain backup rekan-rekan disini harus menggunakan backup tools contoh misalnya harus menggunakan backup tools terparti kemudian harus membeli sebuah tab library terus memaintain cartridge-nya terus harus mengeluarkan biaya untuk operator backup-nya juga sedangkan di AWS itu bisa disimplified dengan menggunakan S3 dengan ada banyak retention supaya cost-nya bisa reduce gitu kemudian ada flexibility pricing ada program-program banyak di AWS untuk memigrate SAP on AWS kemudian juga time atau on plan tadi saya sudah jelaskan launch wizard dimana deployment SAP cukup dalam waktu 2 jam sudah selesai yang high capability 2 jam juga sudah selesai atau melakukan scale-out untuk SAP HANA misalnya 2 teras sudah tidak cukup mau scale-out menjadi 4 teras ataupun misalnya mengganti instance-nya atau scale-up itu juga bisa jadi scale-out dan scale-up juga jauh lebih cepat within 15 menit di bawah 15 menit sudah bisa scale-out dan scale-up kemudian value itu tadi saya jelaskan adalah automation semua services AWS adalah infrastructure as a code jadi bisa dilakukan otomatisasi dimana semua ini bisa memudahkan SAP customer on AWS melakukan inovasi-inovasi sendiri jadi kalau punya otomatisasi skenario sendiri itu bagus kalau tidak tahu caranya just contact AWS partner atau SAP partner AWS ataupun contact ke AWS sendiri next mbak Mega oke tadi saya bilang sudah saya jelaskan jadi kalau memang tertarik oh ternyata beda banget moving SAP on cloud atau SAP on AWS itu beda banget dengan colocation biasa kalau tertarik dengan begitu tadi saya bilang saya juga jelaskan juga di slide sebelumnya ada gimana sih untuk SAP customer kalau mau pengen experience dengan AWS itu mulai start small juga boleh ataupun langsung ke migrate production juga it's okay jadi tidak harus langsung migrate tapi boleh coba dari yang partner kecil ataupun DR-nya contohnya disini AWS juga punya partner yang sudah punya kompetensi di SAP workload kayaknya terakhir jadi MEI atau juga salah satu advanced consulting partner untuk AWS jadi kalau kepengennya tertarik dan POC benar gak sih apa yang dijelaskan tadi sama Mbak Mega sama saya benar gak sih pengen nyoba kontak silahkan ke metadata kita bisa start from small ataupun POC juga kita bisa saya rasa cukup dari saya nanti kita ada session Q&A di terakhir saya kembalikan ke Mas Tovik silahkan Mas Tovik baik terima kasih atas pemaparannya Bumegah dan Pak Geni baik saya ingatkan kembali apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung saja ketik di kolom chat pertanyaan Bapak Ibu akan segera kami respon juga nah untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak RM dan Nasuryo Saputro silahkan Pak Dana waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih Pak Taufik atas awalannya saya izin share screen sebentar apa sudah terlihat slide presentasi dari saya sudah Pak Dana baik kalau gitu oke selamat siang terima kasih Bapak dan Ibu sekalian mungkin untuk mengawali presentasi saya saya izin untuk memperkenalkan diri dulu ya karena kalau misalnya kata papatah itu tidak kenal maka tidak sayang maka supaya kita bisa ada suatu rasa care gitu ya dan sayang antar satu sama lain itu mungkin enaknya kita kenalan dulu tadi sebenarnya sudah seperti perkenalkan sama Pak Taufik di awal tapi gak apa-apa saya perkenalkan lagi nama saya itu adalah RM Dana Suryo Saputro gak perlu tanya RM-nya itu apa ya karena takut terjadi panjang karena udah disingkat aja namanya udah panjang gitu ya cuman Bapak dan Ibu simpelnya bisa panggil saya dengan nama Dana saja mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu itu cukup familiar dengan dunia on-prem atau dunia on-premise gitu ya especially SAP on-premise gitu ya maka saya sendiri pun juga berasal dari dunia on-premise khususnya itu dari dunia storage jadi kurang lebih sekitar 4 tahun itu tuh saya starting pekerjaan saya sebagai seorang pre-sales di IBM Indonesia sebagai pre-sales untuk storage dan sekarang saya megang Amazon di Metrodata kurang lebih perkenalan seperti itu nah hari ini kita akan sedikit membahas lebih dalam sebenarnya tadi sudah sempat dibahas juga sama Bu Mega dan juga Pak Geni dan sudah cukup dalam juga cuman disini dalam waktu kurang lebih sekitar more or less sekitar 15 menit saya akan membahas lebih dalam soal use case atau best practice dari SAP on AWS nah seperti kita tahu bahwasannya SAP itu itu ada beberapa sistem yang sifatnya itu atau komponen yang sifatnya itu essential itu ya ini sebenarnya general gak cuman untuk SAP aja untuk semua aplikasi sebenarnya itu almost ini adalah essential komponen yang harus dimiliki di sisi AWS pertama adalah networking resources yang kedua compute resources dan yang ketiga adalah storage resources dengan waktu 15 menit mohon maaf mungkin saya tidak bisa membahas semuanya karena terlalu banyak kalau misalnya kita mau bahas tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir anytime kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ada pertanyaan yang lebih deep detail gitu ya atau Bapak dan Ibu ingin mengundang kami untuk presentasi lebih detail maka anytime silahkan hubungi Pak Taufik gitu ya untuk kita bisa presentasi lebih detail tentang setiap komponen-komponen di sisi AWS ini untuk bagian networking mungkin kita akan membahas cukup detail soal Amazon VPC atau virtual private cloud Amazon VPC ini sebenarnya tuh kayak virtual data center di sisi AWS ini analoginya mirip seperti kalau misalnya kita mau membangun suatu rumah maka kita tuh perlu mengcapkan suatu lahan seolah-olah lahan itu tuh punya kita gitu ya misalnya dari begitu banyak lahan yang tersedia kita mau mendeskripsikan lahan mana yang itu adalah milik kita sama hal-hal seperti di AWS kita tahu bahwasannya dunia cloud itu begitu luar biasa luas gitu ya maka kita perlu mengcapkan di sisi AWS itu di network mana yang itu adalah punya data center saya kurang lebih seperti itu maka kalau misalnya kita bicara tentang Amazon VPC atau virtual private cloud maka kita akan banyak bicara soal networking nah untuk compute resources saya tidak akan bahas banyak soal Amazon machine image Amazon elastic load balancing tapi akan saya bahas sedikit saja tentang Amazon EC2 atau elastic compute cloud kalau misalnya bapak dan ibu familiar di dunia on-premise seperti ada VM gitu ya misalnya contoh seperti VMware atau Hyper-V gitu ya mereka sebut server virtual itu dengan nama VM virtual machine nah kalau di AWS kita sebutnya sebagai EC2 atau elastic compute cloud seperti itu sementara kalau storage resources saya tidak akan banyak bahas tentang EFS FSX tapi kita akan cukup dalam membahas soal EBS dan juga S3 apa itu EBS EBS itu adalah elastic block storage atau storage block nya AWS gitu ya karena kita tahu kalau misalnya storage itu ada block storage ada file storage dan ada object storage kalau di luar sana mungkin di dunia on-premise tadi sempat disebut sama Pak Gani Pak Gani itu tentang IBM storage gitu ya misalnya kalau IBM storage itu ada storewise ada flash system maka itu adalah block storage di on-premise sementara kalau misalnya di AWS block storage nya adalah Amazon EBS elastic block storage sementara kalau Amazon S3 itu adalah object storage atau cloud storage nya EWS kurang lebih seperti itu nah kemudian saya lanjutkan lagi nah berbicara soal VPC atau virtual private cloud atau virtual data center kita yang ada di AWS gitu ya sebenarnya di dalam virtual private cloud atau virtual data center itu kita bisa pecah-pecah dia menjadi beberapa environment atau beberapa lahan lah ya jadi dari lahan yang besar kita bisa pecah-pecah jadi lahan yang lebih kecil gitu ya nah lahan yang lebih kecil itu kita bisa bilang dia itu sifatnya private yang dia tidak bisa terkoneksi ke internet luas atau kita bisa bikin dia itu adalah publik publik itu yang punya koneksi ke internet zero 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 kurang lebih seperti itu nah dalam berbicara soal VPC atau network yang ada di AWS biasanya nanti customer itu tuh punya pilihan atau option apakah memang customer itu dari satu lahan VPC itu dia mau buat satu subnet yang sifatnya private atau dia mau buat dua subnet yang sifatnya ada private ada juga public kurang lebih seperti itu dan bisa juga kalau di AWS itu kita bikin ada multiple VPC biasanya kalau misalnya customer itu mau memecah environmentnya ada environment yang sifatnya untuk development dan ada untuk production nah multiple VPC bisa kita gunakan ada VPC yang sifatnya untuk production ada VPC yang sifatnya untuk public eh sorry VPC untuk development antar VPC ini bisa kita koneksikan supaya dia bisa saling nyambung dan saling ngomong satu sama lain sama halnya seperti multiple account ada customer yang dia tuh memanfaatkan multiple account contoh ada account AWS untuk development ada account AWS untuk production nah antar account ini juga bisa kita koneksikan nah gimana caranya kita akan cek lebih detail setelah ini ini contohnya ini adalah contoh kalau misalnya kita mau membuat SAP ERP dalam satu private subnet di availability zonenya AWS tadi sempat disebut juga sama Bu Mega apa itu availability zone apa itu region kalau lebih seperti itu nah deployment yang kita lakukan disini ini adalah contoh kalau semua environment SAP kita itu kita taruh tuh di environment yang sifatnya private atau lahan yang sifatnya private yang dia tuh tidak punya koneksi ke internet luas selalu seperti itu lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mengkoneksikan antara network bapak dan ibu di kantor misalnya seperti itu supaya dia tuh bisa komunikasi ke SAP yang ada di environment sifatnya private nah disini kita akan bangun yang namanya direct connect atau VPN virtual private network atau AWS direct connect either dua ini bisa kita lakukan seperti itu atau kalau misalnya kita mau memanfaatkan ada dua subnet atau dua lahan ada lahan yang sifatnya public seperti ini ada lahan yang sifatnya private lahan yang sifatnya public ini dia punya koneksi ke internet maka disini contoh ada bastion host yang bastion host atau jam host itu dia punya koneksi ke internet bisa di ping dari luar seperti itu ya nah nanti koneksi ke SAP IRP yang ada di private subnet itu akan melalui bastion host atau melalui SAP router yang dua-duanya ada di environment yang sifatnya public bisa diakses dari internet seperti itu nah ini contoh kalau misalnya kita mau bikin ada dua environment SAP satu production satu development dia multiple VPC jadi ada VPC untuk production ada VPC untuk development kita bisa buat yang namanya ini VPC peering itu ya untuk mengkoneksikan antar VPC atau kita juga bisa gunakan transit gateway kurang lebih seperti itu tujuannya anyway untuk bisa mengkoneksikan supaya bisa saling ngobrol antara SAP yang production di VPC yang satu dengan SAP development di VPC yang kedua atau kalau misalnya bapak dan ibu juga pengen deploynya itu lebih luas gitu ya misalnya contoh SAP nya ini baik yang production atau development itu nantinya ke depannya itu akan jadi lebar gitu ya atau jadi banyak gitu ya servicesnya maka kita bisa deploy dia di dua account ada account OS untuk production ada untuk non production nah sama-sama kita juga akan koneksikan kedua account ini menggunakan VPC peering dan juga transit gateway nah ini contoh saja deployment dari VPC peering pada dasarnya sebenarnya tujuan VPC peering ini adalah untuk saling koneksi atau saling ngobrol gitu ya antar services yang ada di VPC satu dengan services di VPC yang kedua ya sementara kalau transit gateway ini ini sebenarnya itu untuk menjadi hub gitu ya hub untuk terkoneksi ke banyak VPN biasanya seperti itu gitu ya contoh misalnya Bapak ada 19 cabang misalnya contoh satu perusahaan ada 20-25 cabang 25 cabang ini kemungkinan nanti ke depannya akan meluas menjadi 100 cabang misalnya seperti itu nah kita kan perlu ada koneksi ke AWS ya menggunakan VPN misalnya seperti itu nah daripada kita tuh mengkoneksikan semua cabang yang ada 100 itu tuh satu per satu gitu ya via VPN lebih baik kita tuh sediakan ada satu transit gateway maka 100 cabang itu cukup koneksi ke transit gateway yang satu dari satu transit gateway itu akan koneksi ke AWS via VPN kurang lebih seperti itu nah ini beberapa general best practice untuk SAP tapi saya tidak akan bahas karena mungkin terlalu banyak yang akan dibahas gitu ya ada IP range elastic IP subnet dan juga sebagainya ini mungkin saya lewatkan saja nah kita akan bahas sedikit tentang computing services atau EC2 pada dasarnya dari begitu banyak tipe versi dari elastic compute cloud yang disediakan oleh AWS ada beberapa EC2 yang dia best practice digunakan untuk workload SAP gitu ya jadi tidak semua EC2 itu tuh best practice untuk digunakan untuk workload SAP nah kurang lebihnya tipe apa saja yang dia itu tuh best practice untuk menghandle workload SAP misalnya contoh ada M5 C5 R5 gitu ya nah tiga ini adalah yang paling umum kita gunakan untuk workload SAP nah lebih detailnya kurang lebih seperti ini jadi per masing-masing jenis instance EC2 dia tuh ada subs number yang bisa di achieve kurang lebih seperti itu makanya nanti kalau misalnya kita tuh mungkin ngobrol lebih dalam tentang kebutuhan SAP Bapak dan Ibu sekalian mungkin kita juga akan berbicara soal seberapa besar subs number yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu itu akan berpengaruh kepada pilihan dari EC2 yang akan kita propose kepada Bapak dan Ibu saya lanjutkan lagi jadi ini ada beberapa ada banyak sekali kemudian untuk storage gitu ya nah ini seperti biasa storage itu di AWS juga ada yang block ada yang file dan juga ada object storage gitu ya ini beberapa peruntukannya contoh kalau misalnya SAP application yang dia tuh membutuhkan database yang sifatnya itu apa ya transactional gitu ya nah itu kita bisa menggunakan elastic block storage atau EBS gitu ya sementara kalau misalnya ada workload yang dia sifatnya itu mobile sharing maka kita bisa pakai Amazon EFS atau FSX gitu ya tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh untuk backup application long term backup atau kalau misalnya kayak apa namanya tuh kalau misalnya pakai tape library di on premise maka kalau di AWS kita bisa pakai Amazon S3 atau Amazon S3 Glacier ini adalah object storage punya AWS nah ini beberapa tipe disk dari EBS block storage AWS pada dasarnya mostly ada yang SSD gitu ya ada solid state drive tapi ada juga yang dia hard disk drive gitu ya tentu nanti akan tergantung dari kebutuhan throughput dan juga IOPS yang dibutuhkan oleh aplikasi SAP dari Bapak dan Ibu sekalian tapi bisa dipilih nah ini S3 S3 ini adalah object storage jadi AWS yang unik dari S3 ini adalah karena availability dia itu sangat tingkat tinggi jadi mostly kalau misalnya kita berbicara tentang SAP migration SAP DR gitu dan sebagainya maka kita akan banyak berbicara tentang Amazon S3 nanti insya Allah saya akan jabarkan bagaimana skenario di slide-slide ke belakangnya nah ini beberapa tipe dari bucket atau embernya S3 mungkin kalau misalnya di dunia on-premise mungkin Bapak familiar dengan misalnya contoh type library type drive atau untuk kebutuhan archiving yang dia itu mungkin type library yang ukuran besar kalau misalnya IBM ada TS 3350 misalnya seperti itu maka kalau di AWS tape itu kita hilangkan kita ganti dengan object storage nah ada beberapa tipe dari S3 dari S3 yang sifatnya standard untuk kebutuhan backup dan juga restore dan ada juga S3 yang sifatnya untuk kebutuhan archive contohnya itu seperti S3 Glacier dan juga Glacier Deep Archive perbedaannya di mana perbedaannya itu di sisi performance dan juga pricing tentunya karena S3 ini sebagai object storage saya bisa akui ini adalah the most cost efficient storage yang mungkin Bapak bisa temui di luar sana saya lanjutkan lagi ini contoh skenario kalau misalnya kita mau memanfaatkan backup strategy untuk SAP kita bisa menggunakan kita bisa katakan itu services backupnya AWS yang disebut sebagai AWS backup atau kalau misalnya Bapak mau mengintegrasikan antara backup dari on-premise environment tapi target backupnya itu ke AWS kita bisa gunakan third party juga contoh disini kita gunakan veritas comfort misalnya nah yang perlu dilakukan itu mudah cukup dari veritas comfortnya itu kita integrasikan Amazon S3 jadi kasarannya semua environment SAP Bapak yang ada di on-premise itu bisa kita backup target backupnya itu ke bucket S3 kemudian biasanya mungkin tergantung dari masing-masing capability dari software backupnya tapi most of software backup yang dia punya kemampuan integrasi ke S3 dia bisa membuild hasil backup yang sudah ada di S3 itu di restore ke AWS di restore sebagai Amazon EC2 kurang lebih seperti itu jadi ini adalah salah satu strategi kita untuk kita backup and restore sebenarnya jadi dari on-premise kita backup pakai software backup third party varitas comfort misalnya kita integrasikan ke S3 target backupnya ke S3 kemudian nanti kita restore dari S3 itu ke AWS dalam bentuk Amazon EC2 dan juga Amazon EBS storage kurang lebih seperti itu selanjutkan lagi nah ini beberapa contoh skenario migrasi SAP workload ke AWS kurang lebih sekitar 5 menit lagi ya nah mungkin ini beberapa pertanyaan yang perlu untuk kita bahas sebelum kita bahas skenario migrasi yang tepat untuk memigrasikan dari on-premise ke AWS untuk SAP mungkin pertanyaan pertama yang harus kita jawab itu adalah apakah kita nanti akan melakukan re-host atau re-platform apa itu re-host re-host itu adalah antara environment on-premise dengan environment AWS itu tidak ada perubahan semuanya betul-betul sama database nya sama tidak ada perubahan operating system nya sama SAP software nya sama itu tidak ada perubahan sebagai contoh kalau misalnya di on-premise bapak pakai mungkin database nya misalnya Microsoft SQL kemudian di AWS nya bapak juga mau pakai Microsoft SQL tidak ada perubahan tapi sometimes ada juga customer yang dia mau melakukan re-platform re-platform berarti tandanya di on-premise dia pakai database A tapi di AWS mau pakai database nya berubah contoh misalnya mungkin di on-premise pakai Microsoft SQL tapi kalau misalnya di AWS mau di transform menjadi misalnya contoh HANA misalnya kayak gitu nah nanti strategi nya juga akan beda nah di AWS kita menspesifikasikan migrasi nya itu ada dua ada homogenous migration dan ada heterogeneous migration yang strateginya itu berbeda kalau homogenous migration adalah migrasi yang sifatnya sama antara on-premise dan juga AWS sementara kalau heterogeneous itu ada re-platform ada pembaruan ada perbedaan di on-premise nya apa di AWS nya apa nah kita bahas satu persatu sebentar kalau misalnya kita bicara homogenous migration tools gitu ya ada banyak tools yang bisa kita pakai untuk memigrasikan antara on-premise ke AWS sebagai contoh kalau misalnya cara yang paling umum dilakukan tentu adalah kita bicara export-import gitu ya misalnya contoh dari on-premise environment SAP bapak bapak melakukan fitur export gitu ya pada saat di export itu ditaruhnya itu ke S3 ditaruh di S3 kemudian dari S3 filenya itu kita akan import ke EC2 itu bisa dilakukan jadi export import tapi melalui S3 pertanyaannya bagaimana cara kita mengintegrasikan antara environment on-premise ke S3 jawabannya ada banyak cara pertama kita bisa memanfaatkan fitur storage gateway nya AWS fitur data sync nya AWS atau kalau misalnya bapak gak mau melakukan migrasi lewat kabel gitu gak mau lewat internet kita bisa pakai yang namanya snowball nah snowball ini adalah fitur migrasi perpindahan data tapi dia itu pakai semacam package copper gitu yang very secure atau kalau misalnya bapak datanya itu begitu besar kita bisa pakai snowmobile tapi snowmobile itu mungkin kalau di Indonesia belum ada gitu ya sama halnya kayak database database juga bisa kita lakukan hal yang sama export import tapi di tengahnya ada S3 gitu kalau misalnya bapak dan ibu mau yang sifatnya itu mudah gitu ya tidak perlu ada downtime gitu dan sebagainya kita bisa gunakan ada services AWS namanya AWS MGM MGM atau Application Migration Services ini sangat mudah saya akan tunjukkan sedikit nanti caranya seperti apa tapi tidak banyak nah kalau dulu mungkin disebutnya cloud endure kalau sekarang disebutnya Application Migration Services atau MGM ini very very minimal downtime bapak cukup apa namanya install ada agent dari Application Migration Services di setiap server yang mau kita migrasikan di on-premise agentnya juga kecil gitu ya nanti dia akan melakukan continuous data replication sendiri secara otomatis gitu ya kita juga bisa pakai server migration services ada HSR atau HANA System Replication dan juga ada banyak database replication tools nah ini beberapa contoh homogenous migration ini mungkin saya lewatkan saja nah yang menarik ini mungkin di sini ya nah ini ada strategi continuous data protection continuous data protection ini ini adalah strategi untuk di arsi nah menggunakan apa menggunakan Application Migration Services atau AWS cloud endure seperti itu nah kurang lebih seperti ini arsitekturnya mohon maaf saya tidak bisa bahas lebih dalam karena keterbatasan waktu tapi pada dasarnya selama on-premise server kita bisa komunikasi ke AWS lewat port 443 maka aman kita bisa lakukan ini seperti itu nah kemudian saya langsung masuk ke heterogeneous ini aja pada dasarnya sistemnya ini mirip-mirip juga seperti yang tadi ada export import tapi yang menarik ini terakhir ini slide terakhir saya ini ada namanya sum DMO with system move migration nah pada dasarnya sebenarnya ini juga proses export import akan tetapi ini lebih otomatisasi kenapa karena di AWS-nya kita bisa melakukan yang namanya AWS Launch Wizard for SAP jadi kasarannya tinggal beberapa klik maka environment di AWS yang betul-betul cocok untuk SAP HANA misalnya atau SAP ARP itu sudah langsung terbuild dan data yang sudah di export dari on-prem itu tinggal kita import ke dalam environment AWS yang sudah jadi yang dideploy menggunakan AWS Launch Wizard kurang lebih seperti itu oke saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau terkesan agak terburu-buru karena memang keterbatasan waktu mungkin saya kembalikan ke Pak Taufik silahkan Pak Taufik baik terima kasih Pak Dana atas presentasinya ya untuk mempersingkat waktu juga silahkan langsung saja Pak Antoni saya persilahkan untuk lanjut ke sesi 3 terima kasih ya terima kasih Pak Taufik apakah saya tutup sudah Pak Antoni sudah terlihat silahkan oke ya terima kasih atas waktunya perkenalkan nama saya Antoni saya sebagai SAP Basis Konsultan jadi di sesi ini saya akan menjelaskan tentang salah satu customer stories kita yang migrasi yang migrasi dari on-premise ke AWS ya jadi dari customer story-nya dulu jadi sebenarnya ini company merupakan pabrik kertas dengan SAP version-nya itu dia menggunakan ERP6 EHP5 dengan database-nya itu Oracle platform-nya itu dia OS-nya menggunakan IEX total database size-nya itu sekitar 1,35 terabyte total SAP user-nya itu sekitar 250 user dan ini di-hosting di kantor mereka data center-nya on-premise oke jadi untuk customer ini dia menggunakan metodenya itu ter-party jadi karena dia itu menggunakan Linux sorry IEX jadi kita menggunakan heterogeneous system copy cuman karena dari customer ini ada concern down time makanya dia menggunakan ter-party tools jadi secara garis besar itu jadi dia punya sistem misalnya development QA production dari develop misalnya kita dari production ini kita akan sistem copy dan ini sistemnya masih di on-premise dari di sistem inilah maka data-data transaksinya itu akan dikosongkan jadi yang tersedia itu yang tersisa itu hanya struktur table-nya aja sedangkan data-data transaksinya itu sudah dihapus atau sudah dihilangkan jadi dengan sistem yang hanya ada struktur datanya ini aja kita akan copy atau upload ke AWS di AWS kita buat lagi dengan sistem copy jadi sistemnya itu sudah kosongan hanya ada struktur datanya saja nah konsep migrasinya itu sendiri dia nanti bakal disync jadi ini sync-nya ini pun tidak membutuhkan down time jadi in case itu jadi sync datanya itu dalam waktu up time dengan RFC system dari AWS-nya ke on-premise jadi nanti ketika misalnya kita butuh cut over-nya tanggal berapa kita tinggal cut over stop dan dia tinggal migrate delta datanya delta datanya saja jadi down time yang dibutuhkan itu jauh lebih berkurang daripada kita menggunakan tradisional tools dari SAP untuk sizing consideration dengan untuk customer ini kita karena dia sudah pakai SAP ya jadi dia kita sebutnya brand field sizing jadi untuk migration itu dari on-premise ke cloud itu mungkin yang critical itu biasanya network bandwidth ya tapi dalam case ini karena kita menggunakan terpanti tools network bandwidth itu bisa dibilang nggak terlalu crucial tapi kalau kita menggunakan tool standar dari SAP untuk SWPM sistem copy itu network bandwidth juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting ya karena bagaimana kita men-transfer data backup kita dari on-premise ke AWS itu akan makan waktu berapa lama ya begitu juga dengan total database size jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi jadi tergantung juga misalnya kalau total database size kita hanya mungkin 1 tera 2 tera itu masih possible untuk di-transfer lewat network melalui upload kalau misalnya database-nya sudah terlalu besar misalnya 10 tera atau 20 tera mungkin kita bisa consider pakai menggunakan AWS noble tadi jadi untuk database total database size ini sebenarnya krusial juga untuk metode apa yang nanti kita pilih untuk transfer dari on-premise ke cloud tersebut terus untuk consideration selanjutnya itu adalah ketika kita sudah pakai SAP kita bisa mengecek utilization kita biasanya yang paling common itu yang kita cek ada CPU memory dan disknya jadi untuk CPU memory ini mungkin kita bisa lihat dari Ewa report kita atau dari transaction ST06 jadi kita mesti lihat utilization di on-premise kita itu seperti apa agar kita bisa mapping ke AWS instance yang tepat atau EBS instance yang tepat untuk case ini jadi customernya itu bisa untuk dia concernnya lebih ke disk IOPS jadi pada saat season peak tertentu seperti closing jadi disk IOPS bisa mencapai 50 ribu IOPS jadi untuk average transaksinya kalau emang dia tidak closing itu hanya sekitar 20 ribu IOPS nah nanti bagaimana kita achieve untuk mencapai 50 ribu IOPS ini akan saya jelaskan itu ada namanya fitur dari burst bucket di slide selanjutnya jadi setelah kita lihat utilization dari sistem on-premise mereka dari prosesor dari memory itu kita bisa mappingkan ke VM type yang sudah dipresentasikan oleh mas dana tadi jadi memang ada EC2 type yang disupport oleh SAP jadi kita bisa mappingkan kira-kira utilisasi yang sekarang itu kita bisa mappingkan ke VM type yang sesuai dengan yang dan sudah disupport oleh SAP jadi setelah dimappingkan itu diputuskan memang untuk prosesor dan memory itu kita pakai SS dengan sama atau sama dengan yang sistem on-premise sebelumnya kalau untuk contoh disknya tadi seperti yang saya sampaikan jadi saya mungkin memberikan contoh lebih ke production DB-nya file system-nya jadi disini tadi seperti yang saya bilang kita membutuhkan kalau pada saat peak period itu seperti closing dia membutuhkan sekitar 50 ribu IOPS jadi disini untuk yang binary-nya kita pakai disknya itu tipe GP2 kalau lognya itu kita pakai IO1 kenapa di data VG-nya ini kita tidak pakai IO1 karena ini ada concern cost dari customer jadi kita menggunakan GP2 seperti yang kita tahu GP2 itu sebenarnya lebih ke untuk IOPS-nya itu lebih ke volume size-nya jadi depend on volume size-nya makanya ini kita buat sampai 13 strip itu dengan masing-masing totalnya itu sekitar 500 giga seperti yang saya bilang tadi jadi pada saat kita normal translation yang itu hanya membutuhkan sekitar 20.000 IOPS dengan 500 GB tadi dan dikali 13 itu kita bisa meng-handle istilahnya kira-kira sekitar 20.000 IOPS itu disk-nya itu masih bisa meng-handle dengan baseline performance nah bagaimana ketika pada saat closing yang membutuhkan disk sampai 50.000 IOPS itu gimana jadi di GP2 sendiri ini ada namanya burst bucket jadi di bucket ini ada satu bucket isinya itu sekitar 5,4 juta IO credit jadi dimana ketika baseline performance IOPS ini misalnya sistemnya butuh lebih dari dalam case ini lebih dari 20.000 IOPS dia akan menggunakan namanya burst duration jadi burst duration inilah akan dipakai sesuai kredit yang kita punya di burst bucket ini jadi untuk mensiasati pada saat closing misalnya IOPSnya tidak cukup kita menggunakan GP2 burst bucket ini ini kira-kira hitungan kasarnya jadi dengan 500 GBD itu dengan baseline performance itu GP itu sekitar 1.500 dengan burst duration itu dia bisa dapat kira-kira 3.000 IOPS jadi untuk daily transaction itu kita bisa pakai ini ke cover tapi untuk yang closing itu kita harus menggunakan bantuan burst duration tapi ini kan mungkin pas waktu implementasi sekitar tahun 2019 itu belum ada GP3 jadi dengan kondisi sekarang sekitar Desember 2020 itu sebenarnya AWS sudah launch untuk general storage itu yang ada generasi baru namanya GP3 jadi GP3 ini sebenarnya baru dari AWS di launch itu sekitar Desember 2020 jadi kalau tadi di GP2 itu di 500 giga itu hanya bisa dapat IAPS 1500 di GP3 ini langsung bisa dapat 3000 IAPS baseline performance nya jadi kita sebenarnya kalau kompon disk sekarang itu tidak perlu kita assign 13 disk dengan GP2 kita hanya cukup assign GP2 sesuai dengan IAPS yang kita butuhkan dan di komparasi ini bisa dilihat dengan GP2 dan GP3 yang konfigurasi sama dengan IAPS yang sama itu kita malah bisa hemat 10% lagi jadi secara cost ini kita bisa hemat 10% tapi secara performance kita bisa mendapatkan lebih dan untuk IBS type ini jadi untuk migrate dari GP2 ke GP3 ini dia tidak membutuhkan downtime hanya membutuhkan ada degradation performance jadi bisa diatur misalnya waktunya pada saat weekend atau after office hour GP2 kita bisa migrate ke GP3 jadi tidak membutuhkan downtime sama sekali backup policy nya ini jadi customer itu backup nya itu jalan tiap hari untuk semua sistemnya backup nya itu akan di store dalam satu disk mungkin kita sebutnya slash backup nah backup slash backup ini akan di snapshot di level AWS nya jadi dari oracle itu di backup ke slash backup baru dilakukan AWS snapshot nah untuk retention backup nya itu akan mengikuti policy dari customer masing-masing jadi untuk maintain nya itu kita ada sebutnya dengan snapshot life cycle policy jadi misalnya untuk production itu setiap hari akan jadi hasil backup nya itu misalnya selesai jam 11 jam 23 45 itu kita akan snapshot disk nya dan snapshot nya itu hanya akan disimpan sekitar 7 hari sistem nya memang kita backup ke disk disk nya tersebut yang akan di snapshot untuk backup policy nya dan life cycle policy nya juga bisa mengikuti sesuai dengan requirement masing-masing nya jadi secara summary customer nya itu migration dari on-premise ke AWS ya karena ini kita sudah cek secara product available matrix itu dan di AWS itu juga tidak support IIS kan untuk saat ini untuk AWS nya jadi kita emang migrate ke Linux dan kita sekaligus melakukan upgrade database oracle nya jadi in summary sebenarnya customer nya sudah berhasil running di AWS dengan detail seperti ini secara performance juga customer nya puas tidak ada keluhan dan sampai saat ini running dan memang jika kedepannya customer ada ingin penambahan seperti mungkin ada penambahan CPU memory mungkin lebih fleksibel ya tidak seperti di on-premise yang mungkin butuh pengadaan lagi atau seperti apa yang butuh waktu berbulan-bulan jadi memang di AWS ini lebih fleksibel untuk running on AWS nya dari saya itu saja saya kembalikan ke Pak Taufik baik terima kasih Pak Anthony atas presentasinya dengan waktu yang cukup singkat ya Pak terima kasih banyak nah sekarang baik ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa ada dua pertanyaan yang masuk ke kolom chat gitu sebelumnya nanti materi presentasi akan kami share kepada seluruh attendee kemudian disini ada pertanyaan dari Pak Bagit PT KAI jika kami ingin migrasi SAP ke AWS effortnya sebesar apa kemudian estimasi berapa lama dan downtime berapa lama yang diperlukan baik ini sudah sudah dijawab sama Mas Geni juga saya akan bacakan jawabannya untuk migrate SAP ke AWS bisa dengan lift and shift dimana effortnya sangat minim karena ini bersifat one to one artinya apa yang ada di on-prem akan dimigrate secara keseluruhan ke AWS tanpa ada perubahan di sisi OS DB version dan lain-lain saya ingin konfirmasi kembali Mas Geni apakah ada downtime selama masa migrasi ini tapi seperti yang dijelaskan dengan Mas Rama tadi ada cloud endure dan sebagainya itu ada salah satu tools yang bisa digunakan untuk meminimalisasi downtime kalau dibilang ada downtime ada karena tetap akan butuh yang namanya switch over dari on-prem ke AWS terima kasih jawabannya Pak Bagit barangkali semoga bisa menjawab kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Miftah Kaspen jika dalam environment SAP existing terdapat SAP process orchestration atau SAP PO secara best practice apakah SAP PO tersebut dapat atau perlu dimigrasikan karena kalau dilihat secara objek dalam slide hanya IRP dan DB saja ini juga sudah dijawab sama Mbak Mega saya akan bacakan kembali SAP PO dan aplikasi-aplikasi SAP lain yang dapat dimigrasi dan di host di AWS untuk best practice memang tergantung interaksi ke SAP PO tersebut apakah lebih banyak dari on-prem atau dari public internet tapi memang mungkin ada masih kalau misalkan memang masih belum terjawab mungkin kita bisa Bapak Bapak Sekalian Bapak Ibu Sekalian bisa menghubungi kami di luar webinar ini karena waktu kita sudah lewat dari 5 menit terima kasih atas waktu dan atensinya dalam webinar ini kiranya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian sebelumnya mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi kita terasa terburu-buru untuk Bapak Ibu bisa hubungi kami juga jika ada pertanyaan atau kebutuhan terkait SAP ataupun SAP di AWS ataupun service IWS lainnya bisa menghubungi saya dan Mas Dana juga ada di share screen ada email dan nomer telepon saya juga dan kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang tersedia di chatbox untuk segala kritik dan sarang kami terima sekali lagi terima kasih sehat selalu dan sampai jumpa di event selanjutnya terima kasih 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 terima kasih